Intro Selanjutnya sodara pasca berunjuk rasa yang dilakukan mahasiswa peduli pedagang pisang keliling BPN Provinsi Jambi menyatakan akan turun ke lapangan dan memastikan sertifikat yang tumpang tindih Pasca puluhan masa yang mengatasnamakan peduli Pak Asril pedagang pisang keliling berunjuk rasa Pihak Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau kan Wil BPN Provinsi Jambi menyatakan bahwa kedua sertifikat itu terdaftar dan dinyatakan sah di BPN Kota Jambi Meski begitu pihaknya tidak dapat berbuat banyak dan saat ini BPN Provinsi Jambi menunggu putusan hakim pada sidang perdata di pengadilan negeri Jambi antara kedua belah pihak yang bersengketa Namun demikian pihaknya meminta waktu dua minggu untuk turun ke lapangan dan memastikan apakah sertifikat itu tumpang tindih Sebelumnya buntut dari kemunculan sertifikat ganda itu memicu konflik antara masyarakat dan masyarakat sehingga membuat puluhan masa berunjuk rasa di kan Wil BPN Jambi pada beberapa waktu lalu Puluhan masa yang mengatasnamakan peduli Pak Asril berunjuk rasa sambil membawa atribut seperti pedagang pisang keliling Perhatian ya terhadap kondisi Ibu Elida tapi tadi sudah ada kesepakatan kita juga menunggu dari putusan perdatanya karena perdatanya sedang berjalan tapi saya sampaikan kita sama-sama berdoa semoga permasalahan cepat selesai Pak Ine ada dua saya sudah tegaskan sertifikat punya Ibu Elida itu terdaftar 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 di kantor pertanahan kota Jambi ini yang dipermasalahkan hanya bidang-bidang tanah hanya lokasi penguasaan guru tapi terhadap sertifikatnya asli dan kenapa tapi apakah BPN bisa jadikan sertifikat dari mereka yang sama? siap kita sudah kita sudah sepakat dan komit untuk penyelesaian ini sudah komit bahkan tadi kita sudah dari pengacara Pak Maizar Pak Maizar juga kita sudah sepakat untuk menunggu betul-betul beliau lagi sebagai pengacaranya sedang proses di perdatatasi sebentar ya sama-sama kedua-duanya kedua-duanya itu yang menyerah ketika-tikadnya kedua-duanya yang mana yang terlalu duluan dari perolehannya tadi Elida Chan Elida Chan yang lebih lebih tua maksudnya yang pertama terbit kita ini masih memastikan apakah sertifikat itu memang tumpang binggu atau memang ada bidang atau sertifikat tadi ada letaknya di bidang-bidang lain itu kita masih cari penggupian ini menjadi bias kita kan harus berbicara itu berdasarkan data berdasarkan fakta ya kan gak bisa kita berbicara nanti kalau saya salah dalam menyampaikan kata fakta nanti kalau lihatnya pada saat proses pendata makanya kita kita tunggu dulu lah kami sedang mencari fakta-fakta di dalam nanti berarti dalam hal ini BPN siap bersaksi pak ya siap tapi nanti kita tetap petunjuk minta petunjuk juga dari pengacaranya kalau memang kami harus bersaksi konflik tanah seluas 525 meter kubik yang berujung pidana itu berada di Jalan Kolonel M. Kukuh Kelurahan Palima Kejamatan Kota Baru sebelumnya Asril menjelaskan di tahun 2017 ia diadukan oleh pemilik sertifikat lainnya atas dugaan tindak pidana penyerobotan tanah hingga akhirnya pihaknya kalah di persidangan dan sang istri pun diputuskan oleh hakim pidana penjara selama 10 bulan Kontributor BTV Febri melaporkan dari Jambi